Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya saya Rizkan Syairah Kembali menjadi pemirsa di rumah Dalam perangun kita yaitu Yubi Lifestyle Nah kali ini saya berada di salah satu butik Yaitu Andina Butik Yang berlokasi di Penayong Kota Banda Aceh Nah ini dia suasana butik Yang ada di Penayong yaitu Andina Butik Nah untuk kali ini Kita akan membahas tentang Konsep fashion Ataupun pesta Dan saya juga Udah pake di Maju Pesta Dan juga nanti bakalan dijelasin Lagi lebih panjang Gimana sih konsep dari Maju-maju Pesta Yang ada di Andina Butik ini Dan kemana-mana pemirsa tetap ikuti saya ya Oke terima kasih pemirsa Masih bersama kami dalam Yubi Lifestyle Nah kali ini saya bersama Nah kita bakalan ngomong-ngomong Tentang fashion yang membuat kita Pake baju ke Pesta Bu ya Oke iya Kami berdua nih lagi Lagi aku mau pergi ke Pesta gitu ya Tempanya aja gak sih Buni Maksudnya Kenapa harus yang seperti ini gitu Kali ini ya Poinnya kan kita mau bawa baju Untuk acara party gitu ya Jadi biasanya tuh Cewek-cewek identik kepengen Kalo udah ke party Aku cantik dong Aku kayak princess gitu kan Kayak Barbie gitu Nah jadi kita pake gaun-gaun Seperti inilah Gitu Jadi memang kalo misalkan ke butik Ke butik lagi Maksud saya Ke pesta Ya Ini harus yang Dress glamour Atau seperti apa sih sebenernya Kalau soal glamour atau enggak Itu tergantung Selera pemakainya masing-masing ya Terus Lihat juga Kita tuh sebagai tamu Atau kita sebagai Tuan rumah Kedekatan kita dengan Orang Pesta seperti apa gitu Misalnya gak terlalu kenal Terus Pake baju yang mencolok Gimana gitu kan Kayaknya kurang etis gitu Atau kita yang punya Pesta Tapi bajunya terlalu kalem banget Nanti udah kalah sama yang dateng Gitu Jadi disesuaikan Biasanya ya Kalo untuk Warna-warna ke pesta Kalo biasa pesta Siang ataupun malem Itu pemilihan warnanya Bagusnya seperti apa nih Bu Kalo itu juga Sebenernya tidak ada Pakem ya Pakem yang harus bagaimana-bagaimana Apalagi khususnya Kita di Aceh gitu kan Di Aceh itu cenderung Masyarakatnya itu Suka banget dengan yang warna Warna keras Warna yang Apa yang menggigit Gitu ya kan Tetapi sebenarnya itu Very beautiful Gitu kan Bagus gitu ya Yang penting Saya seorang desainer Harus bisa nge-mix warnanya Misalnya udah yang begitu keras Jangan terlihat lebih Terlalu menor Gitu ya Jadi kita pinter-pinter lah Karena udah pakemnya Kita orang Aceh ini memang Pemilihan warnanya itu keras-keras Dan terang-terang sekali Begitu Begitu Nanti kita Kita balan Apa kita balan Sama batu-batuannya Gitu Jangan yang Kalau saya gak berani Walaupun saya berani Bermain warna Tapi saya tetap mikir gitu Bagaimana ini jangan terlihat norak Gitu Normal-normal gitu ya Merah Ke hitam Tapi masih oke juga Tapi kadang-kadang Kalau kita lebih-lebih Bisa lebih pinter lagi Merah ke ungu Atau kemana Asal penempatannya itu Gak membuat sakit mata Ya Bisa oke lah Gitu Gak masalah Gak masalah Gitu Yang penting Judulnya enak aja Dipandang mata Mau dia warnanya Sekeras apapun Tapi Kelaborasi Ya itu PR desainer Kan gitu kan Harus pantas Gitu kan Ketika orang beli Orang pake Oh ternyata ini bagus Cocok gitu ya Kelorannya Nah Saya juga penasaran nih Kalau misalkan Kayak warna-warna yang keras Ataupun warna yang soft Ini berpengaruh gak sih Dengan warna kulit seseorang Oh iya Sangat Sangat Bener banget gitu Begini ya Tapi ini juga Tidak pakem Tidak Tidak Mesti gitu Kadang-kadang Orang yang Kulitnya gelap Tidak selalu dia harus Memakai yang warna Yang harus Kan kalau Kebiasaannya itu Harus Selalu warna Terang Biar dia kelihatan Gitu kan Oh aku Aku hitam Gitu Aku gak pantas Pake baju warna hitam Misalnya gitu kan Gak juga Nah kembali lagi Ke PR desainer Bagaimana Anda Mengolahnya Misalnya ada orang hitam Pengen pake baju warna hitam Harus Harus bagaimana Bisa masuk Gitu Misalnya kita gabung Dengan warna Coklat kulit Kita gabung Dengan warna Coklat kulit Tetapi ada Lighternya Gitu Pokoknya Asik aja Dilihat Gitu Misalnya Jadi orang putih Gitu Kok orang putih Bagus bajunya terang-terang Biar dia kelihatan ini Gitu Why not Kadang-kadang Kita ngeliat Ada orang putih Begitu-begitu Pake baju pastel Kok asik Mata yang lainnya Teduh Gitu kan Itu seperti cerita kemarin Gitu ya Bahwa saya sendiri Tidak ada dosa Dan pakem juga Tidak terlalu Ngerem Gitu ya Yang penting Pinter-pinter kita Cocok atau enggak Disesuaikan dengan Karakter orangnya Itu juga Ternyata Ini PR desainer Banget ya Ketika ngeliat orang Terus warna kulit Terus selera juga Selera Orangnya Warna kulit Dilihat dari atas Ke bawah Semuanya disesuaikan Nanti Harus Jadi saya maaf Kadang-kadang Kalau datang klien Gitu Bu maaf ya Bisa berdiri Gitu Saya liat Sebentar ya Gitu Check up Terus tau Iya Dengan tau ini juga Dia bisa menghasilkan Dan juga puas Gitu Dengan hasil Yang mudah Insya Allah Insya Allah Mudah-mudah Yang biasa Itulah tadi Perbincangan kita Dengan Ibu Jodi Seorang desainer Yang otomatis Di sini juga melihat Bagaimanapun Kombinasi dengan warna Baik itu Warna kulit Warna Warna kain juga Ataupun hal-hal Yang bisa dikombinasikan Untuk bisa terlihat Good looking ya Ketika dipandang Yang dipandang Orang kadang-kadang Misalkan hitam Ataupun putih Itu gak masalah Enggak masalah Yang penting kembali Kecerdasan desainer Untuk mengolahnya Bagaimana Bisa pantas Yang bisa kita Sajikan Untuk hari ini Dan kemana-mana Kita tinggi We realize by Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video